Nabila Maharani resmi dinikahi oleh musisi Triswaka. Pernikahan Nabila Maharani dan Triswaka digelar di Yogyakarta pada hari ini, Kamis 27 April 2023. Diberitakan sebelumnya, keduanya melangsungkan prosesi ijab kabul di tepi pantai Parang Tritis. Keduanya tampak mengenakan pakaian pengantin senada dengan adat Jogja saat prosesi akad. Nabila Maharani emiliki nama lengkap Nabila Maharani Witiadewi. Namun, di dunia entertainment, Nabila juga sering dikenal sebagai Nabila Suwaka. Nabila Maharani lahir pada 14 Februari 1999. Ia adalah wanita asli dari kota Gudeg, yaitu Jogja. Dia merupakan anak dari pasangan Rimawidiana dan Bambang Widio. Nabila Maharani memulai karirnya sebagai seorang penyanyi. Awalnya dia meng-cover berbagai lagu di kanal media sosial sejak 2019. Karena suaranya yang indah, ia pun mengembangkan hobinya ini dengan mengunggah karyanya di Youtube. Video di Youtubenya seringkali viral dan menjadi trending. Seiring berjalannya waktu, nama Nabila Maharani semakin terkenal. Hingga akhirnya ia mendapatkan tawaran untuk memiliki proyek bersama dengan Triswaka. Nabila Maharani dan Triswaka berkenalan karena ada proyek bersama. Ia dikenalkan oleh temannya untuk berkolaborasi bersama dengan Triswaka. Pada 2020, ia pun mulai menggarap proyek bersama di kanal Youtube yang diberi nama Nabila Suwaka. Keduanya sering berduet menyanyikan lagu bersama. Hal ini membuat keduanya semakin naik down di kalangan penikmat musik. Triswaka menikahi Nabila Maharani dengan memberikan mas kawin serta seperangkat alat sholat. Selain itu, ada pula uang tunai senilai Rp 270.420 dan logam mulia seberat 23 gram. Maknanya sesuai dengan tanggal pernikahan 270.420. Artinya tanggal 27 bulan 4. Buat lucu aja sesuai dengan tanggal pernikahan. Kalau logamnya 23 gram sesuai dengan tahun ini, kata Nabila dalam konferensi pers virtual. Triswaka membeberkan perasaannya menjelang akad pernikahan. Menurut Triswaka tidak ada rasa gugup sebelum dia mengucap ijab kabul. Rasanya enjaysih, jadi enggak deg-degan juga. Ada tulisannya nanti, ada tulisannya aman, ucap Triswaka. Triswaka dan Nabila Maharani memiliki alasan menggelar acara pernikahan secara tertutup. Diketahui, pasangan ini menggelar pernikahan di Bantul, Yogyakarta, dan hanya dihadiri keluarga dekat saja. Pernikahan mereka pun mengusung adat Yogyakarta. Enggak mau besar-besaran, pada intinya saya sah secara negara, sah secara agama sudah cukup. Sisanya tinggal upload foto aja kalau, kita, sudah sah, tutur Triswaka. Memang pengennya dari kami berdua ya dari keluarga aja, yang hadir. Bukan enggak mau share kebahagiaan cuma momen ini, emang sejak awal mau dengan keluarga aja, timpal Nabila. Triswaka tak pernah menyangka berada di pelaminan bersama Nabila, enggak, menyangka, Tuhan mempertemukan kita yang kita enggak tahu. Jodoh, rezeki, maut gimana jalan ceritanya, Tuhan yang mengatur, ucap Triswaka. Hal senada juga disampaikan oleh Nabila. Ia enggak bisa ditebak, ujar Nabila. Terima kasih telah menonton!